Terima kasih Bang Pangi, waktunya kita ngobrol sama PSI, Partai Salah Input, maksudnya Partai Solidaritas Indonesia. Bang Pangi, tak ada survei yang tepat memprediksi PSI bisa sampai 3 persen. Ini tanggapan Bang Ipang. Ya memang ini menjadi pertaruhan juga untuk kita ya, terutama lembaga survei tentu kita ini kan bertaruh hidup dan mati kan di lembaga survei ini soal kredibilitas, soal menjaga metodologi, menjaga data, supaya data kita betul siap tanding. Nah, problem hari ini kan, ini sejarah juga, pertama kali hasil pilpres itu bisa sama dengan realpon itu, tapi pada pilihnya berbeda. Tapi kita kan nggak tahu hasil finalnya nanti, gimana hasil finalnya, apakah itu memang PSI lolos atau tidak. Kalau PSI lolos, tentu itu akan menjadi hal penting bagaimana kita tidak mau mengiringkan narasi dan membuat kesimpulan bahwa PSI pelanggaran atau curang atau apa, tapi nanti biar dibuktikan saja, lakukan proses penyelidikan pada tahap C1 plano-nya ya, pastikan atau buka kotak suara kembali, atau memvalidasi, memperifikasi, mengkomplimasi kembali C1 plano-nya dengan hasil inputan realpon maupun sirecap ataupun quickon, atau ekspos data, itu bisa dilakukan sebenarnya. Salah satu cara, kalau PSI nggak mau dituduh curang atau pelanggaran, itu tinggal dilakukan proses penyelidikan, dicari pembukti-bukti, dokumen-dokumen fisik yang kembali. Yang pasti ya, yang poin kedua adalah, partai politik kan pegang C1 plano-nya. Kalau partai politik pegang C1 plano-nya, maka sejauh itu, kalau ada nanti perbedaan di sirecap atau di realpon, mereka kan tinggal dipelintahkan buka kembali kotak suara. Nah, kalau ada manipulasi, ada kecurangan di tingkat PPK, atau salah input di sirecap yang tadi sistem EA Artificial Intelligence kita nggak terlalu berhasil. Misalnya kan EA Artificial Intelligence-nya kan banyak juga sampling error ya. Sampling error-nya itu, ya ada yang 300 ribu itu batas masimal suara, tapi di sirecap bisa 800-800 ribu suara. Padahal kan kalau EA-nya berjalan dengan maksimal, harusnya di atas 300 nggak bisa lagi dibaca sama data, kalau EA-nya berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah, memang data kita waktu kita quitcon itu kan bukan satu lembaga, tapi banyak lembaga survei. yang banyak memang tidak ada satupun lembaga survei yang menyatakan PSI lolos sama batas perang. Lalaupun ditarik angka batas atas 1,2,9 atau 2,8 menjadi 3,8, itu pun di tali keren dengan batas atas pun kan nggak lolos. Nah, kenapa tiba-tiba lolos? Kalau perbedaan itu terjadi nanti secara KPPU, dengan quitcon mana bisa dipercaya oleh rakyat? Apakah quitcon-nya yang nggak credible, atau realcon-nya yang ada problem? lantas, kira-kira rakyat percaya yang mana? Yang menjadi penting nanti dibahas. Kalau kita kan, kita sendiri tidak satu lembaga, banyak lembaga ya, peluang lembaga yang menyatakan tidak lolos. tiba-tiba lolos. Tapi itu kan itu sejarah juga, quitcon gagal untuk mengawal suara rakyat. Karena tujuan quitcon itu kan tidak hanya sekedar cepat-cepatan, quitcon itu untuk mengawal, menjaga suara rakyat agar tidak di... Jadi quitcon itu kan sebagai alat kontrol. terhadap serekam, terhadap realcon, alat kontrol, supaya tidak ada penggelembungan, kecurangan, apalagi dengan sistem jenjang bertingkat hari ini, rekapitulasi kita memungkinkan terjadi penggelembungan suara, manipulasi, dan suara hilang dengan adanya rekapitulasi berjenjang bertingkat dari tingkat KPPS, PPK, Kabupaten, Kota, dan Provinsi, itu sangat memungkinkan terjadinya potensi-potensi kecurangan, manipulasi pelanggaran, atau merubah C1 ke 0. Itu sangat memungkinkan. Nah, yang terakhir adalah, itu juga akan menjadi menarik. Kita cermati data IT, dashboard, waktu kemarin itu, probability sampling kita, termasuk acak sampling, framing sampling kita kan bagus sekali. Jadi, di angka 15% data suara masuk, itu sudah terjadi stabilisasi di dashboard IT kita. Jadi, tidak ada lagi grafik jumping, lonjakan-lonjakan grafik, atau flituasi grafik. Jadi, di angka persis di waktu data kita masuk, 15% untuk pilpres maupun pilek di kripa, itu relatif lebih stabil, stabilisasinya terjadi. Persis seperti realcon-nya pilpres. Nah, yang menarik adalah, pertanyaannya sederhana, kenapa, ketika pilpres itu, tidak ada jumping, tidak ada yang melonjak-lonjak. Nah, turun. Data masuk di realcon KPU dari 5%, 10%, dan sekarang, sampai hari ini, sudah 60-70%. Itu kan suara anis, ya, hanya di kisaran 25-26, Suraganjar 17-16, suaranya persen, Prabowo di angka 57-58%. Tidak ada lompatan lonjakan kemarin. Tapi, pada pilek, data masuk sekarang sudah 60%, masih saja terjadi lompatan lonjakan, yang cukup mengagetkan. Dan ada katanya 10-100 step. Artinya, atau loncatan ini, apakah hanya ada di PSI, atau ada juga di belakang partai, peserta pemilu yang lain, ini, apakah HNV PC saja? Makanya memang, kita mempelajari, misalnya kalau P3, di hasil QICON kita kan, Foxhole waktu itu P3 4,15%, terus di PSI kita 2,9%. Nah, terus, kalau misalnya nanti bisa tembus 1%, di atas 1%, berarti kan, sudah melewati angka rentang margin of error. dan untuk mencari 1% suara itu, itu kan setara dengan 1,2 juta suara ya. 1,2 juta suara. Nah, pertanyaannya, suara dari mana? misteri lonjakan suara itu luar biasa. Sekarang, kalau memang, untuk terjadi nanti, tiba-tiba PSI lolos di Railcon, ini kan pertaruhan, soal kredibilitas lembaga QICON juga, berarti tidak. Artinya, semua lembaga QICON meleset, untuk mencermati, membaca, ngasih kembali lagi. Nah, artinya, ketika misalnya PSI lolos, dan tidak ada yang bisa, membuktikan kecurangannya, ya dia seperti, Gibran bisa lolos. Jadi, jawab, kita hanya bisa, menerima saja begitu. kan kalau PSI bilang, jangan dibuat generasi kami curang, jangan terlalu membuat kesimpulan, terlalu cepat, atau, jangan, kok seolah kami saja, yang dituduh partai lain, kok tidak dibahas. Sebenarnya, PSI kan tinggal, memberikan bukti-bukti saja, jadi tidak perlu juga beropini, dan matematika juga tidak perlu beropini. Tidak dibuktikan saja, lakukan penyelidikannya, dan investigasi semuanya, terus itu jauh dikali. Oke. Percaya saja, dan menangkan, suaranya kurang jelas, Bang Faham. Iya, bisa jahat itu, ternyata nanti PSI-nya tidak lolos. Oke. Oke, Bang Faham. Satu pertanyaan lagi, terakhir nih, Bang Faham. Kira-kira, apakah ada pihak yang memang ingin, agar PSI lolos, sudah ada pentingan-kepentingan, bagaimana, Bang Faham. Gimana, Bang Faham? Emang suara disini, suaranya disini banget, disini suaranya disini banget. Oke, oke. Jangan agak nyaman, suaranya disini, kurang bagus suaranya. Halo? Bredar isu, ini aja, bredar isu, adanya pembelian suara nih, Bang Faham. Apakah memang, pembelian suara itu, memungkinkan gitu, untuk PSI misalnya, mengambil suara partai lain, atau membeli, dalam tata-tata suara partai lain, sehingga suara partainya bisa masuk ambang batas? Iya, sebenarnya suara-suara yang potensi hilang, itu kan suara-suara yang tidak lolos ambang batas perlmen. Ada yang kemungkinan, istilahnya itu jual-beli suara, put trading. Itu bisa berpotensi, terhadap partai-partai yang tidak lolos ambang batas perlmen. Dan potensi itu bisa terjadi, kalau misalnya, partai yang tidak lolos ambang batas ini, sudah mengikhlaskan, sudah mengikhlaskan suaranya, ada juga yang bilang, ya, suara kami ambil saja, tapi, modalnya di, balik modal lah, diganti balik modal. Nah, itu terjadi. Terjadi. Tapi, membuktikannya seperti apa, Bang Faham? Iya, memang, ini pekerjaan, kenapa ada kecurangan? Karena mereka enggak yakin bisa dibuktikan. Kalau kecurangan itu bisa dibuktikan, itu orang enggak berani curang. Karena mereka yakin tidak akan bisa dibuktikan, apalagi 840 ribu TPS, mereka berani curang. Oke. Oke, terima kasih Bang Pangi. Kita kawal terus suara PSI ini, jangan sampai legitimasi dari Pilpres ini, atau Pilpres ini menurun. Terima kasih Bang Pangi. Siap Bang. Fox School Reset and Consulting. Salam THR. Siap Bang.